Ada 130-an anak yatim biyatu dan penghuni panti sosial di Pati yang menerima santunan Yayasan Khidmatul Umah Pati. Penyerahan santunan tersebut bersamaan dengan pengukuhan Jamaah Haji KPIH Al-Hitmah dan Jamaah Haji Rajwal Al-Hiswah 2022 dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Islam dan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Gedungkor Pripat di Minggu pagi. Ketua Yayasan Khidmatul Umah Pati, Sunario, mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya memberikan bantuan kepada anak-anak panti sosial, disabilitas, dan tu'afa. Pihaknya juga berusaha pembinaan, bimbingan, dan arahan sehingga mereka bisa bahagia seperti anak-anak pada umumnya. Sunario menambahkan, pada kegiatan itu pihaknya juga menyelenggarakan Tasyakuran Haji Bimbingan Al-Hitmah yang sekarang sudah pulang sehingga perasaan gembira dan berbagi bersama anak-anak yatim biyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari Yayasan Khidmatul Umah pada hari ini menjalankan kegiatan menjalin silaturahmi serta melakukan kegiatan berbagi itu indah. Dan kegiatan ini dilakukan pada pagi hari mulai dari anak-anak panti, anak-anak yatim, anak-anak disabilitas untuk menyelenggarakan dan memeriahkan 17 hari kemerdekaan negara berbunsa ke-77 dan juga dalam rangka mengukuti kegiatan tahun baru hijriyah, 1444 hijriyah. Kegiatan Yayasan Khidmatul Umah Pati yang telah dilakukan selama ini, diantaranya pembagian sembako kepada masyarakat, tidak hanya di pati saja, termasuk keluarga kurang mampu di hampir seluruh kecamatan, bahkan bantuan juga sampai kepada warga di desa Celering, Kabupaten Jepara. Sebelumnya, anak-anak panti dan yatim biyatu diajak outbound dan rangkaian acara yang diselenggarakan Yayasan Khidmatul Umah Pati ini diakhiri dengan Mauido Khasanah oleh pengasuh ponpes Raudotu Tohiriyah, Kajian Markoyoso, Kiai Haji Ahmad Muad Tohir. Tim Liputan, Cahaya TV